Ayo kita stop klik stop nah ini muncul seperti ini kita save as Halo teman-teman apa kabar semuanya semoga tetap sehat-sehat selalu kali ini saya menggunakan F5 AMD Bagaimana caranya kita bisa screenshot layar kita di AMD Ryzen 5 atau HP 5 ini ya kita cukup menekan tiga tombol ini ya ada tombol shift Windows sama R baik kita tekan secara bersamaan ya 123 langsung di layar yang paling atas ini muncul Bro muncul katanya ada kamera dan ada foto yang ini untuk video untuk rekod video yang ini untuk screenshot ya bisa dua-duanya bisa digunakan kalau video ini untuk layarnya aja semuanya ya jadi video formatnya video jadi gerakan kita seperti kursor dan sebagainya itu nanti terekam semua kalau ini hanya untuk gambar bro ini tanda panah ini untuk menandai bagian mana yang akan kita screenshot nah seperti ini nanti disini akan muncul untuk copy atau eh kita memilih disimpan gimana ya Nah kita bisa disitu dipilih ya kita lihat nah ini kita bisa pilih untuk save as kita pilih disini ini tinggal tinggal di save kalau ini ada peringatan nama yang sama kita bisa ganti namanya sesuai keinginan kita untuk nnqc nah ini kita masih sudah seperti itu coba kalau untuk video ini juga sama kita kita bisa menandainya seperti ini lihat tandai lalu dia akan muncul start seperti ini ya kita tinggal klik start nah ini akan ada timernya ya 321 ini sudah mulai dia merekam layar yang kita tandai ini merah-merah ini ya kita stop klik stop nah ini muncul seperti ini kita save as kita kasih perbedaannya masih M aja contoh eh oke lalu kita lihat foldernya dimana ini yang tadi dulu ya ya mungkin itu aja yang bisa diceritakan hari ini semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf sehat-sehat selalu ya mungkin ya 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 Terima kasih.